Kamu nggak mau nih, nggak mau nurut nih. Kamu butuh persetujuan aku kan? Iya, Bu. Loncat-loncat. Loncat-loncat, emang saya mau ngodok, Bu? Waktu saya tuh nggak ada. Kalau nggak, yaudah nih, aku mau balik nih. Aku telefon aja nih, Pak Ferry. Iya, iya, Bu. Yaudah, cepet. Tiga kali aja deh. Tiga jam, maksudnya. Nggak, loncat-loncat, kayak kocong. Lalu, Bu, di pinggir jalan, Bu. Beneran nih. Aduh, bentar aku mau ketawa dulu. Beneran? Ih, masa aku bercanda? Mana pernah aku bercanda? Tidak, yaudah. Tidak, yaudah. Tidak, yaudah. Oh, aku. siapa sih dari tadi Oh bos Halo iya bos kamu masih di kantor ini udah jalan bos ke PT berkah nah secepatnya ya soalnya ponernya tuh katanya mau keluar kota siap bos ya bos ini saya udah udah hampir nyampe juga bos eh kok gimana-gimananya kamu harus bisa mendilkan proyek itu karena itu besar sekali dan siap bos pasti kalau boleh tahu nama onernya siapa ya bos saya juga enggak tahu bos enggak pernah ke PT berkas soalnya kalau enggak salah Adel-Adel ya Adel nggak salah sih aja kemarin udah 222 yang masuk siswa ya gimana-gimana tergantung lebih muter dan sama dia siap siap Pak nanti saya lakukan semaksimal mungkin dan pasti dapat kok Pak tenang aja Pak ya aku percaya sama kamu kamu udah lama sama aku siap Oke lanjut ya siap bos peserahkan sama kamu dan siap terima kasih bos Hai Adel-Adel Hai sama yang bagus aduh ya ampun Astagfirullah ih orang ini bener-bener ya enggak gua kerjaan aja deh tuh awas aja ya ntar lagi nih gimana sih bawa mobilnya tuh eh bentar jangan maca dulu deh uh ini randonnya mana pasti dari tadi di mobil main HP ya eh aduh gosok tau deh jelas-jelas kamu itu yang salah mbak lo yang salah padahal saya tadi sudah belah wah ngelunjak nih orang paling eh bentar deh Hai jelas-jelas kamu yang gak lihat jalan mbak lo yang tiba-tiba menggok gini iya pake nyalain orang lagi saya sudah belan bawa motornya mbak paling sudah punya sini ya atau ini kayaknya ada yang beset deh Hai nih lihat sini lihat Hai tangguh jawab enggak tahu eh tangguh jawab enggak enggak coba kamu lihat kan ini pasti mahal di nah kan dari tadi sih mau main HP ini randonnya mana ya alah salah mbaknya juga kok masih ngelak ada mas ini paling lihat kan mas tadi iya saya lihat dari belakang lagi sapa ikut campur mas yang salah apa mas tuh nggak usah ikut campur deh nggak tuh kenapa udah jelas-jelas salah nih orang lihat deh mobil saya tuh nih mobil saya lecet gara-gara iya saya nggak mau tahu dia juga nggak tangguh jawab mbak saya lihat dari belakang kalau banyak yang salah nggak usah sok tahu deh eh mbak main HP kan dari tadi eh kamu sih ZTV negara apa gimana sih seharusnya mbak kalau nyetir nggak boleh main HP sok tahu banget main HP kalau mbak ketahuan polisi bisa ditilang gimana sih nggak susah tahu deh eh mbak nggak usah egois jadi cewek ngakuin aja salah kenapa sih egois jelas-jelas kamu tuh yang sok sok ikut campur sok tahu lagi main HP-main HP emang kamu lihat tuh dari belakang lihat kamu ngintip aku lihat mbak mbak melebar beloknya kesini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri iya bukan salah aku dong nih kok bisa ini jalannya yang sempit apaan sih nyebelin nyebelin emang tuh cewek nggak bisa ngakuin kesalahannya gengsi gitu bentar deh apa ini tuh gara-gara kamu mana tuh orangnya sekarang nggak tanggung jawab lagi terus ini gimana lecet sekarang karena kamu yang buat orangnya kabur tanggung jawab nggak nggak mau mana nih uangnya nggak mau nggak mau kan sih terus gimana nih aduh ya ampun ntar lagi aku mau rapat ini salah mbak sendiri siapa suruh mbak main HP kalau nyetir eh kamu tuh gak usah-usah tahu deh main HP dari mana sih emang kamu ngintip emang kamu begini nih dari tadi aku kelihatan juga dari dalam dari luar apaan aku tuh ya baru buka HP pas aku keluar ini mobil mbak kalau salah ya salah nggak usah ngotot ya nggak usah egois jadi cewek sebenernya tuh yang ikut campur tuh kamu sekarang nih lihat mbak ganti rugi enggak cepet mana atau enggak KTP kamu enggak mau ngapain juga emang kamu apa oh ini ini aja nih gue jaminan enggak enggak bisa ini jauh yaudah atas kamu aja nih kalau mahal tahu enggak gue jaminan enggak enggak mau tuh ya ampun gimana nih gimana gimana ya waktu aku udah telat banget ya 2-3 jam lagi terserah deh terapa ih enggak boleh pergi mana tapi yang namanya tanggung jawab tetep tanggung jawab kamu yang buat orang tadi pergi dan sekarang kamu harus tanggung jawab mana alah itu males KTP KTP STNK jangan-jangan kamu modus kan ih ngapain modusnya kamu tuh gak guna banget kamu mau nabrakin mobil kamu ke orang terus kamu minta gak dirugi gitu eh jangan kurang ajar deh eh kamu enggak tahu ya kalau aku tuh bus sebenarnya bus mana mungkin aku tuh ya modus-modus kayak gitu ya siapa tahu kan siapa tahu ini mobil pinjeman di eh jangan ngarang deh udah sekarang cepet gak ganti rugi gak mau aduh-aduh aku tuh gak ada waktu yaudah kalau emang gak ada waktu silahkan jalan apa nih gimana ya ayo dong please dong ini eh mbak kalau mbak emang orang kaya beli mobil kuat kenapa ke bengkel gak kuat bayar ya bukan ini tuh persoalan tanggung jawab you know tanggung jawab itu kan ih gimana coba ih aku gak ya gak paham lagi gimana ya seharusnya mbak yang bertanggung jawab sama orang tadi gimana kalau orang tadi tapi kan gak apa-apa ih tapi kan gak apa-apa ini apaan coba deh liat tuh kok bisa dimarahin papa aku serah deh serah cewe gila ih gak kebayang deh yang jadi istrinya ntar tanggung jawab gak siapa juga yang menjadi suami kamu ih eh bukan bukan masalah itu eh gak gak bisa gak bisa gak boleh gak bisa lepasin gak lepasin gak lepasin gak aduh ya ampun kesel ya ih bener-bener ya ya ampun aduh ya ampun gimana nih aku bisa-bisa dimarahin papa nih meskipun aku bisa ganti aku tuh mau banget orang coba harus tanggung jawab bener ya gimana keburu lagi mau meeting bentar aku nih harus cari cara nih apa aja tuh ya tuh orang kalo ketemu halo 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 bu lagi dimana ini lagi di jalan emang kenapa bu peserta rapatnya sudah lenggu bu dari kasi aduh ini tuh aku lagi ini aku lagi ada masalah tau gak ini mobil aku lecet yaudah aku telat ya aku telat pokoknya kamu bilang kamu kondisikan disitu ya pokoknya jangan buat ntar klien kita jadi kecewa oke kamu kondisikan deh disitu aku lagi kejebak masalah nih aku lagi di jalan siap-siap tapi bu gak pangan udah aku aman kok oh iya sudah bu ditunggu bu oke yaudah jangan bawel aku kurang ajar banget ya gimana ya namanya bad mood ampun aku gak bisa ngontrol emosi yaudah tunggu aja tuh orang ganteng enggak lah kok sepi ya bentar-bentar apa jangan-jangan udah bubar lagi nih aduh aku tenggelap nih enggak gak kayaknya masih belum dimulai deh kayaknya ini antara masih belum dateng kok bubar eh kalau di dimana masih di kantor kan kok sepi sih iya nih gak ada orang sama sekali apa udah bubar terus bosnya kemana gimana sih ini bosnya sendiri telat terus kapan dong besok oh oh telat yaudah yaudah deh kalau gitu loh ini kan coennya tadi habis loh sekarang terus aja ya wuh gue omel ini orang wait wait itu mobil yang tadi kan tuh kan cewek yang tadi hei kayaknya kita jodoh deh ah amit amit aku punya jodoh bahwil kayak kamu gak mungkin enggak aku gak mau alam semesta aja yang ngerestuin kita ketemu buat nagih utang kamu yang jawab mbak emang kok bisa nagih utang sama saya sih ya karena sama orang yang tadi ya karena kamu yang buat orang tadi itu kabur kok bisa gara-gara aku sih aku tuh capek aduh ya ampun udah deh aku tuh capek banget mau marah-marah sekarang aku mau baik-baik ya ini dengan sopan santu nih iya saya minta kamu ganti rugi sekarang ya itu mobil saya lecet saya takut dimarahin papa saya saya takut dicurigain kalau saya gak bisa bawa mobil oke kalau yang salah iya mohon maaf ya sebelumnya ya mbak saya ngeliat mbak dari jauh memang mbak yang salah jadi mbak tak bisa saya lecet gitu dong ya saya juga ngomong dengan baik-baik dengan sopan santun menggunakan etika saya dengan baik sama mbak catin gini itu ngotot banget sih aku tuh udah gak punya tenaga buat marah-marah gitu loh sama mbak kayak anak kecil tau gak males tengker terus kayak tadi mbak itu ngomong-ngomong ngapain kesini ngikutin saya ini saya tunggu rapat terus oh iya ini kamu ngapain nih kesini kamu ada kepentingan apa ini kantor saya ngomong dari ini kantor saya ini saya disini mau rapat nih terus kamu ngapain kamu mau bayar hutang kan kamu ngerasa bersalah malah aku tuh kagum banget loh awalnya oh ini orang mau mau bayar hutang juga gitu lho terus mbak ngapain mbak berjadi disini iya ini saya mau rapat emang kenapa sih kau karyawan disini saya udah bilang tadi saya tuh boss ayo intinya intinya deh ini kamu ngapain kesini mau mau numpah kamar mandi yaudah sana masuk aja gue Adel lho sekenal banget deh kok tau sih gue Adel eh kamu tau dari siapa oh tadi kamu sempet liat KTP saya apa gimana bisa gak ngasih KTP deh bu saya minta maaf lho apa nih tiba-tiba iya oh soalnya tadi karena permasalahan tadi iya iya bener dih tumben banget minta maaf iya saya salah saya salah udah ngakuin kamu salah iya itu kenapa tiba-tiba ya iya gak tau ada angin apa ya bu ya dih wah ini orangnya od geja kayaknya nih kamu kena gangguan jiwa kamu kena gangguan jiwa eh tadi kamu ih nyolot lagi tadi habis nabrak apa gimana sih kok tiba-tiba minta maaf tadi ditagi gak mau barusan ditagi gak mau sekarang saya juga mau ikut rapat bu ikut rapat iya ih kamu siapa aku gak kenal kamu loh saya karyawannya pak feri orang lapangannya pak feri haaah kamu karyawannya pak feri iya saya minta maaf bu bentar aku ketawa dulu ih bu jangan gitu dong bu iya bu saya minta maaf bu sebenernya kok bisa loh aku tinggal telpon pak feri ih karyawannya nih kayak gini ini aku pencet bu jangan dong bu saya minta tolong bu kalau saya 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 dipecat gimana bu ih salah kamu dong saya awalnya gak tau aku udah bilang yang salah itu dia kamu ngotot nyalain saya ih gak ada tuh yang namanya bos disalahin iya iya saya minta maaf bu kalau saya gak dapet tender ini saya bisa dimarahin sama bus saya bu terus kenapa nih kenapa kamu gak langsung masuk rapat masih nunggu apa karena di dalung kayaknya gak ada orang bu sepi haaah sepi iya loh bukannya rapat masih berjalan ya di dalam tadi katanya udah bubar kata teman saya katanya bosnya sendiri telat ibu ini aduh itu sama telat bukannya ditunda besok katanya ibu kamu gak usah banyak ngomong deh ini gara-gara ibu telat wabuk dimana jangan bilang gara-gara saya halo Diki kamu dimana saya nih dalung ini emang benar rapatnya bubar tadi ini saya ada urusan saya ada masalah tadi aduh ini saya ada di luar udah ya gak usah mereka ngomong ini saya ada di luar nih saya bingung banget oke 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 cepet ya cepet jadi tadi aku ada masalah di jalan terus ini kok bisa ya langsung intinya aja kok bisa rapatnya bubar atau aku keaman gitu iyalah bu pikir orang gajeng kaget tapi yaudah deh gak apa-apa gara-gara ibu nih ih eh iya iya entang aku kamu tuh udah punya salah kamu masih butuh tanda tangan aku kan kamu butuh persetujuan aku kan iya iya bu sorry bu jadi gimana besok ya bu ya besok atau sekarang kamu maunya besok apa sekarang kamu lama sama jawab aku telepon pak feri bisa nih jangan bu jangan jangan dong bu jangan gitu bu udah kalau gitu kamu harus nuruti permintaan saya kamu butuh persetujuan saya kan iya bu iya kan ini diapain ya nih orang ih kamu berdiri disini deh ih munduran dikit saya harus ngapain bu aku mau kamu eh coba deh jongkok ih coba jongkok mau gak kalau gak aku telepon nih aku batalin nih tendernya iya iya bu tangan ke atas eh gak deh gak jadi gak jadi gak jadi kamu push apa aja deh itu lebih gampang daripada jongkok push up ya bu enaknya hidup ini uh ya push up berapa bu hmm seratus apa ya apa enam puluh kali ya aduh ih kamu ngawan eh seratus enggak 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 sepuluh kali aja deh oke sepuluh ya bu dua dua eh aku yang ngitung tiga tiga empat tiga kok gitu sih bu bu capek bu terus aku mau kamu masih ada lagi Bu kamu mau nih nggak menurut nih kamu tetap bersetujuan aku kan iya bu loncat-loncat loncat-loncat emang saya kok waktu saya tuh nggak ada kalau nggak yaudah nih aku mau balik nih aku telepon aja nih Pak Ferry yaudah cepet tiga kali aja deh 2 jam maksudnya enggak loncat-loncat kayak pocong lalu bu di pinggir jalan bu beneran nih ada bentar aku mau ketawa dulu beneran ih masa aku bercanda mana pernah aku bercanda aku sakit perut eh kamu mau aku pecat apaan sih apaan sih Mas yaudah sekarang 7 itu mana perkasnya aku mau lihat tapi tangan saya kotor udah nggak apa-apa harus bawel deh ini kamu yang ngetik iya saya semua penyusunan kamu iya saya semua Bu yaudah nih ntar aku hubungin lagi untuk persetujuan ya yang penting aku udah lihat kan dan itu juga hasil karya kamu kan itu hasil tulisan kamu iya udah deh kalau gitu besok ya Bu iya udah ntar aku kabarin lagi deh aku bisa aku ntar langsung telepon Pak Ferry aja berarti saya sekarang pulang ya Bu ya iya iya terserah kamu kamu ngemis mau apa terserah kamu yaudah sana yaudah sana di apa iya ya Bu jangan-jangan ibu suka ya pengennya belum pergi tau ketahuan dari lewat muka itu dari tadi dong eh Dike kamu tau gak sih keren banget loh hasilnya aku liat tendernya tadi tuh keren banget itu semua dia yang ngetik dia yang ngerancang dia yang bikin iya aku gak nyangka ya tersalah emang kita jadi PT Jawara buat kerja sama eh tapi coba deh menurut kamu dia ganteng gak sih wah keren banget Bu cocok deh kalau dia jadi suami ibu ntar iya apaan sih tapi aku cuman nanya ganteng apa enggak mau cocok deh suami tapi ganteng kan beneran kan kontok deh Bu iya udah deh udah Samsung dulu ya Bu iya aku telepon Ferry aja deh Halo Assalamualaikum Mbak Adil Waalaikumsalam Pak Ferry itu tadi karyawan bapak ya oh iya udah ketemu ibu udah kok dia juga udah nunjukin ya tender itu dan jujur oh berkasnya iya berkasnya iya berkasnya jujur menurut saya tuh hasilnya maksimal banget sih keren banget Alhamdulillah saya paling keren kita kita dimakin ya Bu di PT iya saya memilih PT Jawara untuk proyek selanjutnya Alhamdulillah gua makasih banyak ya Bu Jawa kita akan kerja semaksimal mungkin untuk ke PT iya saya percaya kok oh iya btw itu karyawan bapak namanya siapa ya iya musti dan musti dan oh di dan iya emang alamatnya dimana ee ee didan iya oh iya tinggal di ini Bu di jalan Patipasta Patipasta nomor 13 iya enggak 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 Pak Ferry oh udah dulu ya Pak saya lanjut dulu karena saya banyak kerjaan iya siap-siap semuanya masih banyak iya iya sama-sama yaudah Assalamualaikum Waalaikumsalam iya lupa banget nih aku enggak tanya nomor teleponnya enggak nih kita penuh aja deh nomor teleponnya bisa kirim disini sip udah dapet nih nomor teleponnya apa aku tanya zodiaknya juga ya betonnya apa oke oke deh aku balik aja Sisi dia�ك dia penyayang kucing juga ya kayanya kamu kelaparan banget ya hihi ansihan Pakan yang banyak ya Pusya Bu Adele, udah disini Bu, kamu harus panggil aku bu Santai aja Gak sopan kan kalau saya panggil nama Tapi lebih tua kamu juga kan Udah santai aja, panggil Adele aja Eh kamu Lagi gak sibuk nih Enggak, makanya Saya sempet sepetin waktu Ketemu Sabu Adele Katanya tadi janjian disini Bu, lagi ini Semua gak apa-apa, panggil tante juga gak apa-apa kok Pake budaya gak apa-apa Iya, iya Adele Eh beneran, nanti gak sibuk kan Ini bener gak ada acara Kamu buka terpaksa kesini Santai kok Kamu naik apa kesini? Tuh, aku naik mobil Gimana kerjaan? Aman gak? Alhamdulillah, lancar Untuk projek-projek, semuanya lancar? Lancar Itu semua kan juga berkat kamu Eh by the way, tadi aku liat kamu ngasih makan kucing Kamu suka kucing juga? Ya, aku dari kecil Suka sama kucing Sampai kamu beli makanan kucing loh Aku kasian aja Liat kucing-kucing liar disini tuh Gak dapat makanan Jadi aku bawain makanan kucing kesini Aku sengaja aja Biar kucing itu gak kelaparan Kamu baik banget ya Aku kagum deh sama kamu Selain pekerja keras, kamu cerdas Kamu baik hati Beretika, sopan Biasa aja kali dan Tapi awalnya Aku ketemu sama kamu kan gak enak banget Ya namanya manusia Kan kita gak tau pertemuannya itu dari mana Bisa dari pertengkaran Bisa dari Ya dari mana aja deh pokoknya Oh ya by the way Kamu ini udah punya cewek apa belum sih? Kenapa nanya kayak gitu? Ya enggak, gak apa-apa Ya soalnya kayak aku gak pernah liat kamu Bareng cewek kamu Aku enggak kok basa-basanya aja Aku masih gak ada ke arah situ Jadi aku pengen fokus sama kerjaan aku Ya jodoh pasti nanti datang sendiri kan? Berarti kamu lagi gak nyari cewek gitu ya? Enggak Gebetan punya? Enggak ada Sama sekali gak ada? Sama sekali Tapi kamu gak ini kan? Gak segei Apa? Kamu mikir aku macem-macem? Ya enggak lah Ben Ngapain sih? Aku juga suka sama cewek Enggak aku gak suka sama cowok kok Ya beneran? Kamu pernah suka sama cewek juga? Kenapa? Pernah suka sama cewek juga? Berarti Iya lah Aku punya mantan Tapi udah lama Kita udah lama putus Masih girl move? Ya enggak Udah dua tahunan kayaknya Maaf ya aku bukannya kepo Ini cuma Ya basa-basi aja Gak apa-apa Btw Kamu sendiri gak punya pacar? Enggak Aku lagi Seorang bos Cantik Anggun Intinya kamu Lengkap banget Del Masa kamu gak punya pacar sih? Kamu tuh ngece apa gimana sih? Anggun apaan? Ya enggak Kamu tuh kalem anaknya Meskipun awalnya kamu ngebelin Kalem Ya Enggak semua beruntung di Soal percintaan juga kan Lagian aku juga lagi nunggu cowok Ya mungkin belum ditakdirkan aja Buat deket sekarang Selama ini Kita Deket kayak gini Emang gak ada yang marah gitu? Enggak Gak ada yang marah Karena emang Gak ada yang deketin aku Aku boleh Boleh apa? Boleh apa? Udah Hilang aja Gak apa-apa Boleh apa? Boleh angkat telpon maksudnya Angkat telpon? Boleh Boleh Aku boleh ngomong sesuatu Gak sama kamu Ngomong apaan? Sebenernya Aku deket sama kamu selama ini Aku ngerasa Beda banget Bedanya gimana? Jam 2 takut GR deh Ya selama ini Kamu takut Beda gimana? Enggak selama ini kita deket Kayak orang pacaran deh Ya Itu Maksud aku tadi Aku kan bilang Aku nunggu orang Ya Itu Kenapa sih kamu? Salting gitu Bukan salting Ya aku gak percaya deh Kamu punya mantan Aku banget jarangnya Aku emang kaku sama cewek Aku gak bisa Kayak cowok-cowok yang lain Yang romantis Yang Ya Kayak cowok-cowok pada umumnya Romantis sama ceweknya Ngasih kado Ngasih Apapun yang cewek itu suka Kalau aku mah Iya Kayak gini Aku apa adanya Tapi aku percaya Kamu setia Meskipun kamu gak romantis Meskipun kamu gak bisa ngasih gift Or up Editing deh pokoknya Tapi aku percaya Kamu setia orangnya Dan Ya Aku mau ngomong Meskipun Ini gak harus aku utarain Tapi aku harus bilang sama kamu Perasaan aku yang sebenarnya Iya Ngomong aja Aku cinta sama kamu Aku tahu Aku gak bantus sama kamu Cuman kalau aku gak ngomong Itu berakhir Bentar Ini pilih gak sih Aku gak Aku gak Aku gak butuh jawaban kamu Yang penting Aku disini Udah ngutarain perasaan aku yang sebenarnya sama kamu Aku gak butuh jawaban kamu kok Kok bisa sih kamu gak butuh jawaban aku Emang kamu gak kepo ya Sebenarnya perasaan aku gimana Gak mungkin kamu juga cinta sama aku Dan Memang ya Ini cowok Memang 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 Dari Dari tadi Sebenarnya aku tuh ngekoda sama kamu Cowok yang aku tunggu itu Ya kamu 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 gak pekas sih Kamu serius Enggak aku bercanda Serius lah Ya tapi ini kamu beneran Emang apa sih yang bikin kamu suka sama aku Karena aku bos Or Oh enggak Aku ngerasa beda banget sama kamu deh Kamu bekerja keras Kamu orang yang baik Apalagi sama kalian Beda banget sama jaya-jaya di luar sana Kau gak Kamu jadi pacaranku Butuh 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 tanda tangan apa enggak nih Butuh persetujuan Bel Ini bukan pertama kali kita ketemu Aku perlu aku tulis surat Tanggal jadian kita Terus kamu tanda tangan disitu Sudah gak perlu Yaudah Deal Serius? Ya Yaudah Aku mau makan Baper Yuk Emangnya tercocok banget ya Gak ada tuh Gending tangan kayak Apanya Aku yakin Kau ada disana Dingga Gendang 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 Gendang